Di video kali ini saya masih berputap tentang pertukangan dan pemasangan Ini kali ini saya unboxing rak dapur minimalis Kembali lagi di channel saya kali ini saya akan unboxing rak dapur minimalis Rak dapur ini sangat bagus dan ukurannya tidak terlalu besar tapi fungsinya juga lumayan banyak Ini saya dapatkan dari online shop Shopee seperti biasa Ini dia harga dan detailnya disini Cukup murah untuk rak dapur minimalis ini Rak dinding dapur ini bahan aluminium dan menempel di dinding Jadi raknya tidak menempel di bawah Jadi kita tetap melakukan pengeboran pada dinding dapur untuk memasangnya Oke sebelum kita melakukan unboxing bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya Silahkan di subscribe di bawah dan bunyikan loncengnya Terima kasih telah subscribe channel saya Dan membuat saya semangat untuk melakukan upload video lagi Langsung saja kita lanjutkan ke unboxing Rak dinding aluminium minimalis ini Oke pengirimannya packingnya cukup rapi ya Dia dibungkus label wrap juga Kita buka aja Langsung Jadi packnya aman Nah ini dia Rak dinding serbaguna Ini kualitas premium Jadi ini gambarnya Bisa untuk berbagai banyak fungsi Kita buka kartusnya ya Sini apa aja Kita lihat satu persatu Oh di dalamnya masih ada pelindung busanya Jadi ketika pengiriman lebih aman Kita buka busanya juga Nah ini dia Kita Setelahkan satu-satu Apa aja Ini yang pertama Sikunya Ada dua Untuk kanan dan kiri Dari rak dinding nanti Dan selanjutnya Ini ada Tempat sendok Atau tempat pisau Nah ada dua juga Tempat sendok dan pisaunya Selanjutnya Ini ada gantungan Yang ada di bawah rak Dan ini Kita Dapatkan Dua buah visor Bawaannya Selanjutnya Ini Untuk gantungan juga Di bawah rak nanti Ini dia Nah ini dia Blok utamanya Oke langsung saja Kita lakukan Perakitan dulu Selanjutnya Kita lakukan Pemasangan Oke teman-teman Kita rakit disini dulu Nah Ini lingkaran Bulat-bulat ini Kita masukkan disini ya Dan tempatnya itu Disini Nah Masuk sini Terus Untuk yang Gantungan-gantungan ini Di bawah sini Ini ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Gantungan Gantungan di bawah Bisa buat Ngantolin Yang ada Ratan dapur Yang ada Tempat untuk Menggantungkan Nah Seperti ini Dan di bawah ini Kita disini Bisa buat Gantungkan Lap Kita pasang Kita pasang disini Tempatnya Kita pasang disini ya Tempatnya Semuanya Kalian Ada dua Skrup ya Untuk Gantungan Kain Atau lap Oke Serapkan Selanjutnya Untuk Letter L Kita pasang Kita pasang Disini ada Skrup Tiga Satu Dua Tiga Kita pasang Skrup Semuanya Jadi simpel Sekali kan Untuk Rak dinding Minimalis Di dapur ini Oke Selanjutnya Jangan lupa Kalau mau Skrup disini Letter Siku Ini Letter L Atau Siku Kita masukkan Gantungannya Soalnya Kalau sudah Kita pasang Letter L Ini Gantungan Yang disini Tidak Bisa Dilepas Aluminium Ini Jadi Sedikit Tingan Tidak Berat Oke Seperti ini Dia Jadinya Rak Dinding Dapur Minimalis Oke Selanjutnya Kita persiapkan Untuk Pemasangan Jadi Ini Fungsinya Nanti Kita tempelkan Di tembok Dapur Sehingga Kalau sudah Menempel Tinggal Mengaitkan Di belakang Nah Di belakang sini Sangat mudah Dan praktis Bisa dicopat Sopor Oh ya Untuk yang di atas Ini Bisa dikasih Pisau Jadi Setelah Pisau digunakan Dicuci Bisa Dijantungkan Pisau Di Tiga tempat Ini Gimana Lumayan bukan Untuk Rak Minimalis Ini Oke Selanjutnya Kita ke Pemasangannya Oke Sebelum kita Eksekusi Barangnya Perlebih dahulu Kita seperti biasa Menyiapkan Alat Untuk Pemasangan Yang pertama Yaitu Bor Selanjutnya Ada Palu Spidol Untuk Menandai Dan Paku Untuk Menandai Di tempat Dinding Keramik Yang kita Mau bor Biar tidak Lari Serta Oeng Untuk Mengencangi Sekrupnya Dan jangan Lupa Alat Lindung Diri Kacamata Dan Masker Untuk Mencegah Debu Masuk Kemata Atau Perhirup Kita Oke langsung saja Kita eksekusi Barang ini Let's go Kita ke dapur Pemasangan Yang pertama Untuk Tanda Lampaknya Kita Tandai Dulu Di Bidin 40 Pasang Biar Biar Tidak Tidak Goyang Nanti Masalahnya Tidak 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 Ya teman-teman Saya kasih tip Di sini Sebelum kita melakukan pengoboran Biar Potongan pengoboran Tidak Jatuh Dan sisanya Bersinya Kita Masih praktik Dan Hester di bawahnya Jadi Jadi, bekas dor nanti akan jatuh terpraktik. Jadi, buat bikinnya tidak terlalu susah. Oke, kita lanjutkan semua bola. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, kita tes untuk letakkan apa saja yang bisa diletakkan di rak tempel minimalis ini. Terima kasih telah menonton! Oke, yang mau komen silahkan di bawah atau tanya-tanya. Jangan lupa like video ini dan kalau perlu di-share ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!